Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu yang hebat berjumpa kembali di VTC PS5 14.5 Jawa Timur pada hari ini selasa tanggal 20 Agustus 2019 saat ini kita akan membahas materi tentang proses pembuatan sempir sepatu sakofalis sebagai presenter Ibu Anggun dari SMK Ngerau Bujonegoro. Terima kasih Bapak Muhammad Rifai dari SMK Ngerau Bujonegoro. Bapak-Ibu nama saya Ferry Yudha Pratama dari SMK Ngerau 9 Bujonegoro. Sekiranya satu jam ke depan kita akan membahas tentang proses pembuatan sempir sepatu sakofalis yang akan dibawakan oleh Ibu Anggun Winata SSI SPD MPD. Namun sebelumnya saya mengingatkan untuk Bapak-Ibu bisa mematikan mikrofon yang masih menyala sehingga warna mikrofonnya berwarna merah agar tidak mengganggu penyampaian materi dan jalannya diskusi. Untuk itu kepada Ibu Anggun Winata SSI SPD MPD kami persilahkan. Terima kasih. Di sini saya Ibu Anggun Winata akan menyampaikan proses pembuatan sempir sepatu sakofalis. Nah sebetulnya sakofalis ini adalah nama yang kami buat karena kita membuat suatu perusahaan siswa yang namanya itu adalah sakofalis itu student company SMA Nekibu Tuhan. Jadi sakofalis ini adalah proses dari perusahaan siswa itu sakofalis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Proses pembuatan semir sepatu ini yang pertama kali harus kita siapkan adalah alat dan bahannya. Untuk alat pembuatan semir sepatu sendiri meliputi panci sebagai wadahnya, kemudian spatula atau sendok untuk nanti pengaduk biar merata, kemudian raca atau timbangan untuk menimbang berapa gram limba malam yang kita gunakan, base spec yang kita gunakan, seperti itu. Kemudian kaleng sebagai wadah, nanti sepatu yang telah jadi. Kemudian sticker, nanti kita berikan sticker untuk sebagai identitas dan promosi juga supaya menarik. Kemudian gelas takar di sini untuk mengukur terpentin sebagai pelarut dalam pembuatan semir sepatu ini. Yang terakhir adalah saringan, karena limba batik malam ini setelah dipanaskan membentuk suatu gumpalan-gumpalan yang nantinya harus disaring terlebih dahulu. Untuk bahannya, bahan dasarnya, yang utama adalah limba batik malam yang kita gunakan. Nah, malam ini kita mulai dari proses pelarut dalam pembuatan tuban. Saya paling memperkenalkan bahwasannya tuban, salah satu ikonnya adalah batik seperti itu, batik di bawah. Nah, setiap tahapan batik tersebut ada yang namanya tabukan lorok. Atau istilahnya adalah menghilangkan malam yang telah digunakan untuk menimbo. Menimbo itu berarti untuk menutupi bagian kain sebelum menggunakan malam. Nah, malam itu nantinya dilorok atau dibersihkan. Nah, proses tersebut akan menghasilkan limbah. Limbah cairnya dan limbah padat yang berupa malam. Nah, yang kita gunakan adalah limbah berupa malam padatnya. Kemudian terpenting di sini adalah berupa pelarut untuk melarutkan limbah malam dengan campuran yang menggunakan. Biswax adalah memasuk komponen dari semir yang kita gunakan. Kemudian pigment hidup. Nah, di sini kita spesifik untuk membuat semir warna. Yang namanya coklat, maka kita gunakan pigment berwarna coklat seperti itu. Atau ingin netral berarti tidak usah menggunakan pigment tersebut. Selanjutnya, selanjutnya dilakukan penimbangan limbah batik yang ingin kita gunakan. Kemudian dimasukkan ke dalam panci sebagai wadah. Kemudian dipanaskan hingga mencair. Seperti itu. Selanjutnya, setelah mencair, kemudian kita melakukan penimbangan. Yaitu menimbang biswax. Sesuai dengan limbah yang kita siapkan. Yaitu sebesar komposisinya, sebesar programnya. Selanjutnya, biswax yang telah ditimbang dipisahkan terlebih dahulu. Nah, tadi yang limbah batik kumpang telah mencair. Kemudian yang seperti saya jelaskan, bahwasannya limbah tersebut akan terbentuk gumpalan-gumpalan. Nah, maka akan disaring terlebih dahulu. Yang kita manfaatkan adalah filtratnya. Jadi, yang gumpalan-gumpalan kita buang. Kemudian, setelah kita buang, kita timbang sekitar 10 gram. Selanjutnya, kita tambahkan biswax tersebut. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah kita aduk. Kemudian yang terakhir, kita tambahkan pigment berwarna hitam. Jika ingin membuat sepamir sepatu berwarna hitam. Jika netral, berarti tidak usah menambahkan pigment berwarna hitam tersebut. Kemudian, diaduk hingga merata dengan suhu, dengan api yang sedang. Kemudian, dilanjutkan dengan penambahan terpentin. Nah, terpentin ini sebagai pelarut. Nah, jika misalkan tidak diberikan terpentin, maka akan mudah sekali mengental. Sehingga untuk mengurangi tingkat kepadatannya dengan ditambahkan terpentin berusendiri. Kemudian, nanti jika kita ingin membuat semir sepatu itu terpaca 35 gram. Jadi, dengan komposisi jika 10 gram limbah, 6 gramnya biswax. Kemudian, untuk pelarutnya juga terpentin 10 mili. Kemudian, untuk pigmentnya secukupnya. Kiranya warnanya sudah sangat hitam, maka penambahan pigment dihentikan. Nah, jika ingin mendapatkan penasaran dari semir 30 gram, nanti bisa diambil. Mengeras atau sampai dia memadat. Kemudian, terakhir kita berikan stiker sebagai logonya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini ada yang di atas adalah ada semir sakovalis berwarna netral. Maksudnya tidak ada pigment dan yang bawah adalah semir sakovalis yang berwarna hitam. Yang telah kita berikan pigment hitam. Seperti itu. Terima kasih. Sangat mudah. Mungkin nanti untuk Bapak-Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Ibu Anggun Winata untuk penjelasan tentang proses pembuatan semir sepatu sakovalis. Monggo, Bapak-Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang melalui kolom chat. Silahkan, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa bertanya melalui mikrofon dengan mengaktifkan mic-nya terlebih dahulu hingga mic-nya berwarna hitam. Apabila ingin melalui chat, silahkan kami akan membacakan pertanyaan dari kolom chat juga. Monggo, Bapak-Ibu. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Mualidin Roshidi. Mau tanya. Halo, pes. Monggo, Monggo, Pak Mualidin Roshidi. Ya, saya mau tanya di semir. Semir itu kan kalau mau disemir kan banyak. Ada yang kulit, ada yang macam-macam gitu. Apakah hanya khusus kulit saja? Itu satu. Sudahkah dilakukan quality control? Rosh, artinya jangan-jangan nanti kulitnya malah tambang lupas dengan bahan itu. Kalau belum kan harus ada semacam standarnya. Mohon pencerahannya, pertanyaan dua saja. Terima kasih saya kembalikan ke moderata. Monggo, silakan Ibu Anggun Winata untuk menjawab pertanyaan dari Pak Mualidin. Iya, terima kasih. Tanya semir yang kami buat, itu telah diuji-cobakan. Nah, kita bekerja sama. Kalau di depan ini ada TPPI. Jadinya salah satu wali murid dari kita. Halo, Ibu Anggun. Halo, Ibu Anggun. Bapak Mualidin, apakah penjelasan dari Ibu Anggun sudah bisa ditangkap dengan jelas? Atau masih perlu penambahan? Lagi. Oke. Terima kasih, Pak. Monggo, Bapak Ibu yang lain apabila ada pertanyaan tentang semir sepatu sakofalis ini. Kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu bisa bertanya lewat chat. silakan jika ada pertanyaan. Saya mau bertanya, Taufik. Gensi. Genggo, Pak Taufik. Silakan. Ya, itu produk semirnya itu berupa semir cair apa semir padatan kayak kiwi padat apa yang cair tadi, kurang mengikuti awalnya tadi. Terus warnanya apa? Hanya hitam? Apa bisa warna macam-macam? Demikian, Pak. Genggo, terima kasih. Monggo, langsung dijawab, Ibu Anggun. Terima kasih, Pak Taufik. Dan intinya, inovasi pertama yang kita buat awalnya adalah semir sepatu padat hitam dan netral. Seperti yang dijual produk, maaf, kiwi seperti itu. Nah, kita melakukan inovasi lain bagaimana jika warna pikpennya itu diganti sehingga bisa memberikan peluang juga bahwasannya, peluang bisnis bahwasannya tidak hanya semir yang berwarna netral dan berwarna hitam. Sehingga kita membuat inovasi warna yang lainnya yaitu warna coklat sementara ini. Kemudian, kalau padat itu sudah kita lampaui. Kemudian, kita melakukan inovasi lebih lanjut dengan membuat semir cair. Nah, di sini bedanya kalau tadi semir padat dengan menggunakan pelarut terpentin. Jadi, sama-sama organiknya. Nah, sehingga tetap padat tapi tidak kenyal seperti itu. Nah, bagaimana jika cair? Nah, maka kita harus memikirkan bagaimana pelarutnya. Nah, tentu saja kalau dikasih pelarut terpentin, maka nanti tidak akan menghasilkan tekstur yang cair seperti itu. Maka, kita bereksperimen. Nah, kami, saya sama anak-anak, sama murid-murid saya, kemudian searching. Yang digantilah pelarutnya, tidak lagi terpentin, melainkan menggunakan pelarut berupa air rendaman dari arang jerami. Jadi, jerami kita bakar terlebih dahulu, terus kemudian kita rendam. Nah, kemudian untuk filtratnya, jadi airnya saja, arang dari jeraminya itu, airnya saja itu yang kita manfaatkan sebagai pelarut dalam semir sepatu. Nah, begitu. Begitu Pak, apa yang ingin ditanya tentang ini? Oke, bagaimana Pak? Apakah sudah menjawab? Pertama, pernah enggak mencoba menggunakan ini bahan dari bunga sepatu itu? Bunga sepatu tadi. Itu, kalau bunga sepatu itu memang biru agak hitam-hitaman seperti itu. Nah, tapi ada tekstur yang lengket, Pak. Jadinya nanti kalau digunakan, nanti akan tidak memberikan nyaman di sepatu, kan? Nanti lengket wajah di sepatu dan lain sebagainya, tahan-tahan akan lengket juga. Tapi kalau menggunakan pelarut dari air rendaman jerami yang dibakar ini, tidak memberikan efek seperti itu. Begitu, Pak. Ya, ini pengalaman saya 5 tahun yang lalu itu pernah ada sales jualan produk semir gini. Alasannya ini dari ITS gitu, ITS. Memang murah harganya. Terus saya coba, itu hanu kulitnya mengelupas ini, kulit sepatunya itu. Untuk produknya itu enggak ya, enggak membuat kulit sepatu mengelupasnya. Kita sudah bekerja sama-sama kepala lab dari salah satu perusahaan yang ada di tubuh. Nah, kebetulan juga wali murid. Sehingga kita melobi untuk masuknya kan udah gitu. Terus, Pak, mohon maaf minta tolong untuk dijahkan, untuk skala lab di SMA. Kan pasti kurang seperti itu. Mungkin hanya keasaman atau mungkin dan lain sebagainya untuk berbahaya. Ketidaknya kan tidak sampai segitu. Untuk kita menjalin relasi juga di salah satu universitas, beberapa universitas di Tuban juga. Belum melambaui seperti itu. Sehingga kita menembus ke perusahaan besar yang berbasis juga kimia, BPI, untuk mengecek bagaimana kualitas dari produk yang kita buat. Seperti itu. Untuk harganya juga muka loh, Pak Tafik. Kita diordor. Iya, dipromosikan di WAG. Terima kasih, Bu. Biasa saja untuk satu kalengnya. Terima kasih, Pak Tafik dan Bu Anggun. Ini ada dari kolom chat pertanyaan dari Bu Siti Fatima. Jika tidak ada limbah dari lilin batik, apa bisa diganti dengan bahan yang lain? Bu, monggur dijawab. Terima kasih, Bu Fatima. Bahwasannya, kenapa kita menggunakan limbah berupa malam, batik, apa limbah malam dari proses pembuatan batik. Nah, kita perusahaan siswa kita itu berorientasi pada sosio-enterpreneur, seperti itu. Sosio-eco-enterpreneur, sehingga memang kita melakukan suatu usaha, kewirausahaan yang berbasis lingkungan, seperti itu. Nah, namun pasti ada pertanyaan. Misalkan, kalau tidak ada, misalkan ke Amerika, kan tidak ada limbah batik, hidroktuban, seperti itu. Nah, apakah masih bisa dibuat semir sakofalis tersebut? Jawabannya masih bisa. Itu kan kita memanfaatkan limbah dari malamnya, malam dari batiknya. Nah, sehingga jika tidak ada limbah dari batik itu bisa kita gunakan malamnya, seperti itu. Malam yang digunakan untuk mencantik itu. Nah, seperti itu. Terima kasih, Bu Anggun, atas penjelasannya. Jadi, bisa diganti, Bu Fatima, dengan langsung malam yang digunakan untuk membatik. Bapak-Ibu yang lain mungkin silakan, monggo, untuk bertanya. Ini karena sangat menarik mungkin, jadi bisa bertanya lebih banyak, bisa lewat chat, atau bisa langsung dengan menggunakan mikrofon. Mungkin bisa bertanya tentang prospeknya, atau mungkin pemasarannya sudah di mana saja. Silakan ditanyakan, Bapak-Ibu. Ini ada Pak Umam, proses pembuatan semir sepatu, temanya, oh tanya yang Pak Umam. Ini yang belum pertanyaan dari Pak Ferry, bahwasannya prospeknya sampai mana seperti itu. Nah, menjualnya dalam hal ini, terutama untuk Bapak-Ibu Gunung sendiri, yang ada di SMA, kita tahu Tuban. Kemudian kita juga ke beberapa masyarakat di Kabupaten Tuban ini, kita masuk dari kantor ke kantor, kemudian sekolah, kemudian kita juga mempromosikannya online, seperti itu. Kemudian juga produk kita sudah sampai yang paling jauh itu Bandung, dan terjauh adalah di Australia. Luar biasa, sudah melanglang buka. Nah, ini produknya berarti ini, Ibu. Ya, bisa orangnya yang membuat yang itu ikut ke Australia ya, Pak. Amin. Untuk S3 mungkin bu, ke Australia. Ya, amin. Ini Ibu ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Muhammad Rifai, untuk pewarna selain hitam, ada tidak enggak, Ibu? Seperti warna coklat, kalau ada, bahannya apa, Anjie? Monggo, dijawab. Terima kasih, Bapak Muhammad Rifai, bahwasannya selain hitam, kita punya netral. Berarti kalau netral, tidak usah ditambahkan pigment hitam. Nah, bagaimana jika ingin berwarna coklat, maka kita gunakan pigment berwarna coklat. Nah, pigment-pigment ini, karena memang belum bisa kita produksi sendiri, jadi kita masih beli seperti itu. Nah, pigmentnya juga karena warna, pasti kan berpikiran, pasti ini mengandung logam berat dan lain sebagainya. Nah, kita menggunakan pigment yang low, maksudnya yang tidak ada kandungan beratnya seperti itu. Oke, terima kasih, Bu Anggun. Jadi, bisa ada warna netral, ada warna coklat, Pak Rifai, selain warna hitam. Monggo, Bapak-Ibu yang lain, apabila ada pertanyaan lagi, masih ada waktu sekitar 10 menit. Mungkin saya bisa tanya lagi, Bu. Kalau untuk pembuatannya itu lama waktunya sekitar berapa jam atau hari atau minggu, Bu. Terima kasih, Pak Ferry. Waktunya tidak sampai berminggu-minggu atau berhari-hari. Sebetulnya kita memanfaatkan waktu istirahat sekolah kadang. Karena sekolah kita full day, maka kita biasanya mengambilnya di hari Sabtu atau minggu untuk produksi. Nah, karena tidak berhari-hari, membuat seperti itu tidak maksimal, kita memproduksi 50 kaleng itu dalam waktu sekitar 1 setengah jam. Seperti itu. Jadi, bisa mereka... Kan yang membuat siswa, jadi mereka bisa disambi dengan mengerjakan tugas, dengan kerkel, seperti itu. Sebenarnya kita memanfaatkan waktu luang untuk memproduksi, untuk mengembangkan perusahaan siswa kita, seperti itu. Luar biasa ini ide. Punya entrepreneur banget ini. Halo, halo, halo. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Emi dari kolom chat. Tentu saja, Pak Monggo, silakan. Untuk Ibu Emi, berapa lama bertahannya semir tersebut? Oke, berapa lama itu? Dalam waktu 3 tahun. Dalam artian, kualitas semir itu dikatakan sudah jelek atau expired itu jika, kalau makanan kan berapa namanya berjamur dan lain sebagainya. Itu teksturnya yang keras. Jadinya sudah tidak lunak lagi, tidak kenyal lagi, seperti itu. Jadi, sudah tidak bisa digunakan lagi. Oke, Ibu, ini ada lanjutannya. Harganya berapa dan berapa gram isinya? Ya, baik, Ibu Emi. Untuk harganya cukup Rp20.000 saja. Untuk kaleng sebesar Rp35.000. Terima kasih, Ibu Anggun. Monggo, Bapak-Ibu, bila ada lagi. Tes, tes, tes. Mungkin nambah. Ini ada lagi. Nambah, nambah sedikit. Jik, monggo, Pak. Monggo, silakan. Gini, tadi kan semir sepatu. Apa bisa dikembangkan semir rambut ini? Kan sama-sama benda kan dengan penipan protein. Kita kira bisa enggak pertanyaan ini? Ya, kalau memang bisa kan nanti kan untuk fashion-fashion kan lebih bagus itu. Prospeknya lebih gitu. Terima kasih. Ya, kalau misalkan apakah bisa digunakan untuk semir rambut? Nah, pada hakikatnya, kita memanfaatkan semir sepatu kan untuk menghitamkan sepatu biar bersih, tidak mengkilat, dan lain sebagainya. Nah, jika ingin menggunakannya sebagai semir rambut, kalau Bapak-Ibu pede dan yakin, maksudnya yakin dalam. Bahkan tadi ada yang takut kalau kulitnya terkelupas, dan lain sebagainya. Itu kan kulit sepatu yang berbahan kulit. Nah, jika ingin dipakai sebagai semir rambut, ya, monggo. Tetapi kita belum sampai uji ke sana. Belum sampai uji ke rambut seperti itu. Cuma kita gunakannya untuk sepatu saja. Seperti itu. Oke, terima kasih, Bu Anggun. Jadi, belum diuji ke rambut manusia, ya, Bu? Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Muhammad Rifai. Untuk hasil, apakah sama mengkilapnya dengan semir-semir yang ada di pasaran, Bu? Oke, baik. Bapak Rifai, untuk hasilnya insya Allah sama seperti itu. Dan kemarin sebelum kita menentukan harga, juga kita survei dulu. Terkait, tetapi saya ini satu yang ingin kita launchingkan seperti itu. Jadinya untuk di tes, dan di tes oleh salah satu perusahaan itu. Kemudian untuk kemengkilapan dan lain sebagainya, sudah kita lihat secara nyata. Seperti itu, kan aku menggunakan, saya menggunakan, guru-guru yang lainnya juga menggunakan. Nah, jika Pak Rifai ingin tahu, mungkin boleh, Pak. Oh, Bapak-Ibu, kita masih ada pertanyaan, masih ada waktu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Bu. Ponggo, sebelum kita akhiri sesi 10 ini, kami persilahkan, Ibu Anggun, untuk menyampaikan rangkuman dari presentasi hari ini. Silahkan, Ibu. Baiklah, Bapak-Ibu semuanya. Untuk pada sesi kali ini, pembuatan semir sepatu sakrovalis, intinya adalah kita menggunakan atau memanfaatkan limbah dan batik gedok, yaitu limbah malam, limbah padatnya. Kemudian dicampur oleh terpentin sebagai pelarut, base wax, komposisi lainnya untuk semir. Kemudian ditambah dengan pigment. Jika pigmentnya itu ingin warna lainnya hitam, ditambah hitam. Ingin sepatunya itu coklat, ditambah pigment coklat. Jika tidak ingin berwarna, berlinetra, tidak usah ditambahkan dengan pigment tersebut. Kemudian untuk nabdapanya sudah cukup jelas, jadinya menimbang dulu dari limbah tersebut, limbah padat dari batik gedok, malam batik gedok, kemudian dicairkan, kemudian disaring terlebih dahulu. Hasil fitratnya itu nanti ditambahkan dengan piece wax, ditambahkan dengan pelarut terpentin dan pigment. Kemudian ditaruh ke kaleng dan dilabeli seperti itu. Terima kasih untuk sesi kali ini. Sesi 10 saya ucapkan terima kasih untuk bos atau moderator yang berbukas pada malam hari ini. Atas presentasi yang luar biasa tentang proses pembuatan semir sepatu cakofalis. Demikian sesi 10 kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kemudian kami kembalikan kepada host, Bapak Muhammad Rifai, silakan. Terima kasih Pak Apet. Demikianlah presentasi dari Ibu Anggun Winata dari SMA N1 Tugan, dengan materi proses pembuatan semir sepatu cakofalis, yang membuat kita semua bisa berinovasi dan selalu tampil menawan di saat kita berada di depan anak didik. Bagaimanapun juga kita dituntut untuk tampil yang sangat bisa dicontoh untuk anak-anak. Karena kita di depan, kita harus memberikan contoh, memberikan hal-hal yang bisa dipakai acuan untuk mereka. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Anggun Winata, selaku presenter yang telah tampil berlima, walaupun tadi mendadak begitu, Bapak-Ibu sekalian. Dan Pak Ferry, juga pertama selaku moderator. Dan saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.